Beberapa juga yang masih divalidasi terkait bantuan masyarakat yang terdapat COVID-19 hari ini turun untuk 39.000 kakak. Dan tersalurkan melalui PT Post, jadi ada kandis sosial, ada kandis JPPD, Kepala BKD, kabak-kabak juga hadir menyaksikan masyarakat yang masih belum selesai proses pencairannya. Semoga bisa bermanfaat untuk mereka dan bisa mengobati, merasa prihatinnya terhadap penanganan corona ini bisa segera selesai dan mereka tadi berjanji untuk patuh terhadap anjuran dan pembawaan pemerintah agar kita bisa menangani COVID-19 ini selesai. Terima kasih PT Post, besok ini kecamatan lain lagi. Besok masih di sini juga ya. Semoga manfaat, jaring pengaman sosial bertahap turunnya. Kesulan kami dari tingkat pusat, Provinsi Kabupaten hampir 188.000 kakak. Semoga semua sudah bisa terrealisasi dan validasi yang belum. Sesuai indiknya mohon kesabaran. Terima kasih telah menonton!